Yuk, melihatnya kamera ya Om. Gimana Pak, beritanya nih Pak pihak Pak Dodi Sudrajat katanya ingin memindahkan makam satu minggu lagi nih. Beritanya perizinannya sudah lengkap hingga batu nisan di TPU Karet Bifak ini Pak, gimana nih Pak? Ya, untuk saat ini di TPU Karet Bifak belum ada pihak keluarga yang datang ataupun mengangkapi buat pemberkasan yang peminahan itu sendiri. Jadi, saya kebetulan petugas administrasi di sini juga belum menerima atau ketemu dengan pihak keluarga. Kalau misalkan itu berarti, kalau misalkan benar nih Pak adanya, nantinya makam Vanessa ini akan satu liang dengan mamahnya atau gimana Pak? Ya, untuk yang info yang beredar sih seperti itu ya, info yang beredar di dunia maya dan lain sebagainya. Katanya mau dimakamkan disatukan dengan ibunya di sini. Tapi untuk saat ini, kita dari TPU Karet Bifak belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak keluarga. Tapi dari pihak keluarganya sendiri juga belum ada ngomongan ke pihak pengurus ya Pak? Belum ada, belum ada. Belum ada pihak keluarga yang datang ke sini. Terus, pemacaranya itu apa? Untuk pemacaranya apa? Nah, konfirmasi ke sini. Sebelum, belum. Belum ada. Saya belum ketemu dari pihak keluarga almarhum Panessa yang datang ke sini. Belum ada yang datang ke sini juga sih dari pihak kuasa hukum dan lain sebagainya. Untuk nantinya nih Pak, kalau misalkan jadi prosedur pemindahan makam itu seperti apa sih Pak? Untuk pemindahan kerangka atau jenajah dari TPU luar ke TPU Karet Bifak, mungkin ada beberapa berkas yang harus dilengkapi juga. Salah satunya mungkin surat pernyataan dari pihak keluarga atau ahli waris. Kedua, surat pemindahan atau izin pemindahan kerangka atau jenajah dari TPU yang sebelumnya, baik dari Tanah Wakap ataupun TPU Pemda. Yang ketiga, itu surat IPTM, surat IPTM itu surat petak makam yang mau disatukan di sini. Seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Ada lagi? Pak, kira-kira untuk pemindahan makam sendiri Pak, itu ada batasannya nggak Pak? Misalnya harus menunggu 3 bulan atau menunggu 3 tahun dulu baru bisa disatukan? Untuk di Pemda DKI sih, kita kalau misalkan ada pemindahan kerangka itu minimal 3 tahun, baru bisa dipindahkan. Maksudnya 3 tahun itu, maksudnya gimana Pak? 3 tahun itu harus proses jenajahnya yang sudah 3 tahun atau seperti apa? Ya, minimal jenajah sudah dimakamkan 3 tahun di makam tersebut, baru bisa dipindahkan. Kecuali mungkin ada bencana alam dan lain sebagainya, itu kan dikeluarkan dari kita juga. Kalau untuk ini, kalau Pemda DKI sih 3 tahun baru bisa dipindahkan ke tempat lain. Pak, bisa dikatakan kalau untuk saat ini berarti kalau makam almarhum Panesai itu belum 3 tahun, berarti belum bisa untuk dipindahkan Pak? Belum bisa, kalau dari TPU Bifak misalkan mau dipindahkan ke luar itu belum bisa, harus minimal 3 tahun. Berarti artinya sampai sekarang pihak keluarga dari Panesai belum ada yang menghubungkan TPU Bifak ini Pak ya? Belum ada, saya sendiri belum ketemu dengan pihak keluarga ataupun itu dari tugas ini belum ada yang menerima atau ketemu dengan pihak keluarga almarhum Panesai. Tapi ya dari TPU Bifak sendiri sudah mendengar kabar Pak, kalau misalkan akan mau dipindahkan Pak? Ya mungkin dari dunia-dunia maya ya, dari sosmed-sosmed mungkin ya pada perseliweran lah ya. Kalau saya sendiri mungkin pernah baca dan pernah lihat bukit gitu. Berarti nantinya kalau misalkan maupun dipindahkan, berarti ini belum boleh ya? Karena belum 3 tahun ya Pak? Ya semuanya kan bergantung dari TPU sananya. Prinsipnya kalau kita disini hanya menerima saja. Kalau ada berkas-berkas semuanya terlengkapi, ya kita disini hanya menerima saja. Jadi sampai saat ini berkas pun belum masuk ke TPU? Belum ada, belum ada. Belum ada berkas satu pun yang masuk tentang buat pemindahan, pemakaman Panesai. Pak, kalau untuk proses pemindahan itu, apakah harus setuju oleh kedua keluarga atau salah satu keluarga saja Pak? Mungkin kalau kita disini ya, apa ya, ya karena kan ini polemik ya, polemik keluarga ya, harusnya sih kedua belah pihak yang menyetujui ya, gitu. Kecuali kalau mungkin, apa ya, ya emang harus ada persetujuan keluarga sih intinya, itu, atau ahli waris, lebih tepatnya. Oke, ada lagi Pak yang ingin disampaikan Pak dari pihak Karut Dipak, PPU Karut Dipak ini? Ya, semoga ini beres secara kekeluargaan saja, nggak berlalu karut dan diselesai secara baik-baik aja. Gue aja sih, misalnya. Dengan Pak apa, Pak? Agus, Pak Agus. Terima kasih Pak Agus, atas waktunya. Selamat menikmati.